Teman-teman kita akan berlatih empat gerakan qigong untuk mengatasi anxiety. Yang pertama yaitu gerakan mengayunkan tangan di bukit. Gerakannya seperti ini. Tarik nafas, hembuskan. Saat tarik nafas bayangkan take all the good qi. Dan saat hembuskan nafas, balurkan qi tersebut di seluruh tubuh. Tarik nafas, hembuskan. Gerakan ini bertujuan mengurangi intensitas emosi yang sedang kita alami. Gerakan yang kedua kita sebut moving the mountain. Tumit kita satukan. Lalu tangan disilangkan di dada. Sambil tarik nafas, kita hembuskan. Buka dadanya, tangannya ke depan. Pandangan mata di tangan yang di depan. Tarik nafas. Hembuskan. Sambil rasakan pada saat menghembuskan nafas, yaitu membuang semua emosi yang ada di dada kita. Di emotion center kita. Hembuskan. Oke, gerakan yang ketiga adalah the clouds. Tujuan dari gerakan ini juga untuk membersihkan sisa-sisa emosi yang masih ada di dalam diri kita. Gerakannya seperti ini. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Bayangkan seluruh energi yang tidak berguna lagi bagi diri kita dibuang saat kita menghembuskan nafas. Tarik nafas. Luluskan. Oke. Nah, gerakan yang terakhir, yang keempat, yaitu the water. Tujuan dari gerakan ini adalah mengurangi resistensi di dalam diri kita supaya kita bisa lebih go with the flow. Ya, gerakannya seperti ini. Tarik nafas. Buang ke samping sambil buang nafas. Bawa sampai ke depan. Lalu balik tangan kiri. Tarik nafas. Sambil pinggulnya maju dan buang nafas kembali ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Jangan ada tekanan di bahu, di leher. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, nikmati gerakannya. Like you really go with the flow. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Kita coba satu kali lagi. Buang nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Demikian teman-teman gerakan untuk mengelola anxiety. Idealnya gerakan-gerakan ini dilakukan masing-masing 9 kali di setiap sisi. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesehatan mental kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!